Bahwa Candi Bulabudur itu menjadi sebuah peninggalan budaya nusantara, budaya kita, yang mencerminkan nilai, mencerminkan sistem teknologi dan pengetahuan, serta sistem sosial yang berlaku pada zaman peradabannya, dan itu masih menjadi sebuah harta karun yang kemudian kita coba untuk kita pahami dan kita uraikan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu Burabudur merupakan sebuah mahakarya kebudayaan nusantara, yakni sebuah candi raksasa yang terletak di Maghla, sebuah kota yang pada zaman dahulu merupakan pusat keagamaan Buddha Mahayana, yakni pada masa kerajaan Mataramkuno pada dinasi Sailendra. Selain sebagai situs warisan dunia yang agung dengan kepegahan dan keindahannya, nyatanya, teman-teman sekalian, Burabudur bukanlah sekedar candi untuk peribadatan semataya, namun sebuah maha arsitektur yang dimana disitu menyimpan pesan-pesan filosofi dan nilai-nilai keguluran manusia. Candi Borobudur merupakan mewujudkan dan mengekspresikan nilai-nilai keharmonisan antara bentuk dan makna yang hendak disampaikan dengan cara yang luar biasa. Kita lihat megahnya, kemudian besarnya Candi Borobudur, di situ baik dalam segi bentuk, dalam segi lokasi, geografis, dan lain-lainnya, juga pada ukiran-ukiran relief yang terpahat di sana, itu mengandung sebuah pesan-pesan pada zaman dulu yang hendaknya harus kita lestarikan. Oleh karena itu, tanpa menunggu lama, mari kita simak kemahparan dari narasumber kita, Ibu Dr. Dian Arimami, kepada Ibu Dr. Dian Arimami, apakah sudah siap? Iya, Mas Aang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Arimami. Nanti kami akan mempersilahkan kepada Ibu untuk memantarkan materi kita, materi pada malam hari tentang Borobudur Mandala pada Daning, Jakarta. Kepada Ibu Dian Arimami, waktu dan demat, kami persilahkan. Munggu. Maturnuun, Mas Aang. Iya, salami-salami. Baik, selamat malam teman-teman di sini yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk bagi sependek, sepengetahuan saya kaitannya Candi Borobudur dan dalam tema Mandala dan Ninggagat. Sebelumnya saya izin share screen, karena kalau tidak saya akan lupa harus memaparkan apa. Baik. Sudah terlihat? Mas Aang? Ya, kita ibu. Oke, baik. Ya, tadi teman-teman semua yang dipaparkan oleh Mas Aang yang sebetulnya merangkum gitu ya keindahan dan kemegahan maha karya yang kemudian menjadi peninggalan sejarah Nusantara kita yang sebetulnya masih banyak menjadi sebuah misteri buat kita semua gitu sampai hari ini. Nah, yang ingin saya ceritakan sebetulnya di Borobudur ini mungkin saya awali dari hal yang tampak gitu ya yang kelihatan yang kita ketahui lah terkait dengan bangunan ini bangunan Candi yang memang merupakan satu Candi adalah Candi terbesar Candida terbesar di dunia. Kita juga tahu tadi juga disampaikan oleh Mas Aang bahwa Candi Borobudur ini sudah dinobatkan sebagai World Heritage Site atau warisan dunia gitu ya yang kemudian menjadi salah satu keajaiban dunia juga. Nah, luasnya itu sendiri itu 50 ribu suara saya feedback oke dengan Bujur Sangkar 123 meter di setiap sisi. Nah, yang kemudian dirangkum atau dicoba dipahami dari bangunan yang luar biasa ini adalah yang jelas Borobudur itu jauh dibangun sebelum Candi Angkor Wat yang kalau teman-teman membaca lebih lanjut kaitannya dengan Candi Borobudur di Angkor Wat itu juga tampak seperti Candi Borobudur dengan segala organ-ornamennya. Nah, Candi Borobudur juga jauh lebih tua daripada segala roha yang juga luar biasa indah itu ya bangunan-bangunan sejarah dan yang menarik adalah begitu tuanya tapi sangat rumit sebetulnya bangunan Candi Borobudur ini dan karena dia terbuat dari batu yang luar biasa berat diperkirakan bahwa seluruh bangunan itu sampai 1,3 juta ton lebih beratnya. Nah, mungkin saya yakin teman-teman di sini juga semua sudah tahu bahwa menariknya Borobudur ini dibangun tanpa satu pun paku dan dia disusun dengan sangat rapi dan sangat kokoh sampai detik ini. Nah, saya rasa hanya itu yang kemudian bisa apa yang tampak yang bisa kita kemudian pahami terkait dengan Candi Borobudur. Dia menjadi bangunan sejarah heritage yang kemudian diakui sebagai heritage karena dia begitu kompleks dia begitu megah dia begitu indah dan sejak Borobudur itu ditemukan begitu banyak ilmuwan begitu banyak orang-orang berupaya untuk memahaminya mencoba untuk menelitinya dan sampai detik ini sebetulnya masih sedikit yang kita pahami terkait dengan Candi Borobudur. Yang jelas yang bisa kita sampaikan atau yang statement akhir ini bukan akhir statement awal yang juga akan menjadi statement akhir saya bahwa Candi Borobudur itu menjadi sebuah peninggalan budaya nusantara budaya kita yang mencerminkan nilai mencerminkan sistem teknologi dan pengetahuan serta sistem sosial yang berlaku pada zaman peradabannya dan itu masih menjadi sebuah harta karun yang kemudian kita coba untuk kita pahami dan kita uraikan. Nah tadi juga Mas Aang sudah menceritakan sedikit yang apa yang kita paham kaitannya dengan Borobudur dan yang ingin saya sampaikan sebetulnya semua yang kita tahu tentang Borobudur atau sejarah yang kemudian kita baca itu adalah bagian yang memang tercatat yang bisa kita pahami sebagai nyata aslinya begitu. Nah konon aslinya sejarah ini yang kita ketahui adalah bahwa dia ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles saat dia berada di Jawa dan menjabat sebagai Gubernur General Inggris pada tahun 1814 dan sejak ditemukan Borobudur mengalami restorasi beberapa kali dua kali yang jelas saat proses restorasinya luar biasa lama karena kebutuhan dana juga belum lagi Borobudur mengalami berbagai macam kendala dalam proses restorasinya mulai dari pemboman mulai dari bencana alam dan seterusnya itu jadi upaya untuk restorasinya berlangsung cukup lama nah pada tataran kapan Borobudur itu ditemukan dan proses restorasinya adalah sebuah catatan sejarah yang memang di jaman modern ini dalam tanda kutip itu tercatat dan kita tahu waktu-waktunya gitu tapi kapan sih Borobudur itu dibangun bagaimana Borobudur itu dibangun apa saja yang kemudian melingkupi yang ada di dalam Borobudur adalah sebuah proses yang masif dalam ruang negosiasi ruang penelitian ruang kita sama-sama mencari tahu gitu yang kemudian diasumsikan adalah bahwa Borobudur ini dibangun di abad ke-8 dan di abad sekitar 8 sampai 10 gitu di masa dinasti Selendra kemudian berkuasa di Jawa dan hal yang lain kemudian kita sebutkan adalah Borobudur ini merepresentasikan agama Buddha gitu yang kenapa begitu ya karena simbol-simbolnya kemudian berkaitan dengan agama Buddha yang kita pahami saat ini saya highlight itu yang kita pahami saat ini dan tentunya memang ada catatan bagaimana Atisha tokoh agama Buddha yang luar biasa di terkenal di Tibet gitu kemudian memang hadir untuk berada di Borobudur dan kalau kita melihat sejarahnya dalam artian ini sejarah tertulis Atisha memang datang ke Indonesia untuk belajar agama kurang lebih begitu pengetahuan lah ya di kerajaan Sriwijaya kemudian ke Borobudur dan peninggalan atau prasasti kehadiran dia Atisha itu ada di Candi salah satu Candi di kawasan Candi Borobudur hanya itu yang mungkin bisa kita catat sesuatu yang kemudian memang hadir gitu meskipun kalau bicara tentang agama itu masih debatable tentunya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di satu titik ini ini bukan semata-mata ajaran agama buddha gitu tapi ajaran nusantara sebetulnya bahwa nilai-nilai terkait dengan ajaran dharma adalah ajaran-ajaran yang melekat pada masyarakat Indonesia pada zamannya yang kemudian dia tertransportasi masuk di dalam ajaran-ajaran buddha dan kemudian berkembang di India meskipun itu masih menjadi perdebatan hingga saat ini nah yang jelas kita pahami gitu teman-teman bahwa saat kita melihat keindahan candi pura buddha dia karena kita kaitkan itu dalam konteks agama tentunya dia memiliki nilai-nilai spiritualitas yang tinggi gitu ya dan juga karena kemegahan dan keindahannya dia tentunya kita bisa membayangkan bagaimana ada apa keahlian seni rupa dan seni bangunan yang luar biasa di Nusantara pada zaman itu atau mari kita ambil abad ke-8 tersebut gitu dan kita juga bisa membayangkan ada perpaduan yang luar biasa antar budaya jadi benar apa tadi yang dikatakan Masa Ang gitu dia menjadi sebuah ruang harmonis percampuran berbagai macam budaya yang hadir dari berbagai tempat sebetulnya nah teman-teman yang ingin saya share disini adalah sebagian dari bukan pengetahuan ya tapi lebih tepatnya teka-teki dari buru budur gitu yang masih ya menjadi banyak misteri jadi buru budur itu sendiri menjadi sebuah misteri terkait terkait dengan sains terkait dengan teknologi dan terkait dengan peradaban manusantara pada jamannya nah saya akan mengawali dari hal yang sangat tampak gitu mari kita awali dari bangunannya nah pertanyaan terkait dengan bagaimana buru budur itu dibangun itu masih menggantung hingga saat ini dan tidak banyak yang kita pahami sebetulnya terkait dengan teknologi dan bagaimana buru budur itu dibangun yang jelas kalau ini bicara di abad kedelapan satu-satunya jawaban yang bisa atau kita bisa nalar gitu ya bahwa buru budur ini terbangun dalam logika geometri dan kita bisa melihat bahwa di seluruh bangunan itu kita menemukan berbagai macam bentuk-bentuk geometris nah itu tentu tidak menjawab secara penuh bagaimana buru budur itu sendiri secara matematis arsitekturnya itu diletakkan kalau teman-teman belum tahu buru budur itu seperti puzzle yang besar seperti Lego buru budur itu kayak Lego karena dia tidak punya paku dia tidak punya semen seluruh bangunan batu itu itu diletakkan dalam posisi tertentu sehingga dia mengikat satu sama lain atau kita menyebutnya sebagai interlocking jadi seluruh bangunan di buru budur itu interlocking jadi satu sama lain batu-batunya itu disusun sedemikian rupa dan dia mengikat satu sama lain nah ini menunjukkan bagaimana apa ahlian teknologi bangunan proses membangun Nusantara pada zaman itu di abad ke-8 dan yang menarik adalah dari abad ke-8 anda ini memang dibangun di abad ke-8 hingga saat ini orang kita para ilmuwan misalnya orang-orang ahli di bidang arsitektur dan seterusnya belum bisa memecahkan bagaimana buru budur ini dibangun atau apa ya rumus bagaimana buru budur ini dibangun satu-satunya yang dipahami atau satu-satunya yang kemudian bisa di logika dari cara membangun buru budur ini adalah dia menggunakan geometri fraktal nah kata geometri fraktal atau logika fraktal itu sendiri di dunia modern baru kita temukan di tahun 1975 di dunia modern kita baru paham yang namanya geometri fraktal nah bisa dibayangkan kita baru tahu nih oke dia menggunakan geometri fraktal tapi kita sampai detik ini juga belum memahami rumusan bagaimana candi buru budur itu disusun dan seluruh ilmuwan matematis belum mampu untuk memecahkan itu jadi kita bisa melihat kecanggihan atau kecerdasan luar biasa ya dari peradaban kita terkait dengan bidang matematika sebetulnya hingga saat ini masih menjadi tanda tanya nah itu pertama yang kedua dari ranah bangunan buru budur ini jadi selain sebagai sebuah situs sejarah kita saat kita mencoba untuk memahami buru budur kita juga melihat bagaimana buru budur ini sebagai sebuah bangunan yang penuh dengan pengetahuan tentunya tapi merepresentasikan begitu banyak ranah ilmu matematika sebagai contohnya dan seperti sebuah bangunan laboratorium ilmu pengetahuan kurang lebih begitu nah buru budur itu sendiri sebagai bangunan itu memiliki presisi yang luar biasa yang kita pahami ternyata buru budur itu bisa menjadi jam atau adalah bangunan yang mengindikasikan jam waktu dia dia adalah kompas dan dia juga memaparkan kalender jadi karena dia sebuah bangunan yang kemudian tersus atau apa mendepik gitu ya memberikan waktu maka dia bisa menyusun semua dia merupakan jam dia merupakan kompas dia merupakan kalender jadi kalau kita bicara tentang jam misalnya pada jaman dulu sebelum kita mengenal jam digital teman-teman mengetahui jam itu kan ada nama ini saya lupa jadi saat matahari itu kemudian tepat berada di atas kita maka kita tidak ada bayang-bayangkan dan kita bisa membayangkan atau kita bisa memprediksi bahwa oh saat matahari tepat di atas kita maka bayangan tepat jatuh di bawah kita kita tidak akan melihat bayangan itu jam 12 jam 12 jam 12 nah kurang lebih stupa yang paling besar ini yang paling di atas gitu stupa kosong ini itu bisa dilihatkan sebagai jarum jam yang kemudian menunjukkan atau menjatuhkan bayangannya menjatuhkan bayangannya sehingga kalau kita lihat buru-budur dari atas itu seperti sebuah jam yang kalau matahari bergerak dia akan bergeser waktunya gitu ya nah yang menarik lebih lanjutnya adalah kalau kita lihat dari atas presisi jatuhnya bayangan stupa terbesar itu akan jatuh pada stupa-stupa kecil yang melingkarinya dan itu juga akan menunjukkan presisi waktu yang berbeda jadi lebih lanjut nanti saya akan cerita lebih lanjut tapi bahwa jam ini apa bangunan ini kemudian menjadi sebuah teknologi atas waktu dia juga menunjukkan kompas dan dia juga menunjukkan kalender untuk Nusantara pada abad itu yang luar biasa yang sampai detik ini kita belum pahami secara penuh nah tentunya kalau kita bicara tentang waktu dalam bentuk apapun waktu arah angin dan seterusnya kita bisa melihat atau pengetahuan atas hal itu itu tidak lepas dari pengetahuan terkait dengan benda-benda langit gitu jadi tentunya misalnya dari pagi matahari terbit sampai matahari tenggelam kita bisa membayangkan waktu dari pagi sampai maghrib gitu ya dan kita melihat itu melalui bagaimana benda langit matahari itu kemudian tampaknya terbit dan tenggelam tapi tentunya tidak hanya itu kita bisa membaca bagaimana pengetahuan terkait terkait dengan langit dan benda-benda langit di Borobudur itu sangat luar biasa presisi itu masih menjadi keterpukawan sebetulnya sampai detik ini jadi di salah satu relief misalnya dia sudah menunjukkan berbagai macam benda-benda langit yang baru kita pahami mungkin ya jadi disitu ada Ursa Mayora Ursa Mayora itu tujuh bintang yang menunjukkan posisi utara gitu kalau misalnya pelaut itu akan bergerak selalu dengan arah bintang bintang tersebut supaya mereka tahu kompasnya gitu disitu ada bulan cabit ada matahari ada berbagai macam benda-benda langit itu tersusun di dalam relif-relif Borobudur tapi tidak hanya itu nah tadi saya menceritakan tentang waktu arah angin dan seterusnya kalau kita ngomong tentang arah angin mana sih utara selatan timur barat gitu ya kita apalagi sekarang dengan GPS gitu kita mengatakan udah siapa sih yang gak tahu utara selatan dan seterusnya apalagi kalau Anda orang Jogja gitu ya kalau jalan-jalan di Jogja itu mencari arah itu warga di Jogja pasti selalu mengatakan oh itu di utaranya sana mbak gitu kan jadi tampaknya sederhana gitu di sana utara di sana selatan timur dan barat tapi untuk mengatakan presisi di mana utara selatan timur dan barat itu tidaklah mudah kenapa begitu karena dia selangat berkaitan dengan pengetahuan kita atas kutub utara dan kutub selatan kalau kompas kita kan sudah teknologi kompas itu sudah memberitahu kita gitu ya tapi Borobudur itu presisi menunjukkan utara mana selatan mana dan timur barat dan semua arah angin di zaman itu belum ada kompas nah pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa begitu presisi nah itu menunjukkan bahwa pemahaman atas astronomi itu memang luar biasa dan Borobudur itu dibangun saat dia memahami ekwanox jadi kalau kita bicara garis katolistiwa Indonesia kita kan berada di ekwator ya teman-teman nah ekwator kita itu kan ada di Pontianak ada di pas di titik garis imajiner tengah itu dan saat matahari itu tepat berada di atasnya kita sebetulnya baru bisa mengatakan atau kita baru bisa melihat mudah untuk mengatakan mana utara selatan dan seterusnya karena dia pas tepat di tengah-tengah itu nah Borobudur atau Magelang posisi Borobudur tidak berada di Pontianak tapi Candi Borobudur itu juga dia bisa menunjukkan posisi utara selatan dan arah angin itu saat dia jadi ada jalur ekonoks atau pas titik tengah matahari pas di titik tengah matahari itulah sebetulnya saat dia berada di Borobudur itulah kemudian Borobudur bisa memposisikan diri untuk meletakkan utara selatan dan seterusnya oke ini saya agak aku gak tahu apakah teman-teman paham jadi sebagai penjelasan lebih lanjut begini teman-teman kita tahu kan matahari itu tidak selalu berada kita berputar itu tidak selalu berada di titik ekonoks tidak berada di ekuator jadi kita akan geser sedikit utara geser sedikit ke selatan dan seterusnya itu jadi ada rentang rentang garis gitu nah untuk memahami atau untuk menentukan posisi utara arah angin itu tadi kita kan perlu berada di ekonoks tadi nah borobudur itu juga meletakkan posisi ekonoks saat borobudur saat ekonoks itu berada di titik borobudur itu dia itu hanya terjadi di bulan maret dan bulan oktober nah itu berarti posisi matahari itu geser sedikit nah dia menggeser jadi bangunan itu menggeser untuk memposisikan diri tepat kurang lebih begitu jadi karena dia kemudian begitu presisinya dia bisa menentukan arah angin dan di masa itu tentunya belum ada kompas di masa itu dia bisa melakukan secara presisi karena itu kalau di kawasan candi borobudur itu ada tiga candi yang terkait gitu teman-teman jadi ada candi mendut candi pawan dan candi borobudur candi borobudur yang kita sangat terkenal tapi sebetulnya ini tidak serangkai dan nanti teman-teman akan lihat bagaimana antar candi itu sebetulnya saling bertautan berkaitan nah candi borobudur candi pawan dan candi mendut itu dalam satu kawasan borobudur itu berada di titik equinox jadi mereka di di apa dibangun itu benar-benar garis lurus di jalur matahari saat dia berada di titik paling atas kalau dia berada di menggelang karena itu kalau kita melihat dari atas kita bisa melihat bagaimana ketiga candi ini itu tidak sepenuhnya lurus dalam kacamata kita tidak sepenuhnya lurus tapi dia adalah tepat lurus dengan garis equinox atau equator kurang lebih begitu itu kecanggihan yang luar biasa bagaimana dia bisa begitu kita belum tahu sampai detik ini tapi tidak hanya itu karena candi borogudul candi pawan dan candi mendut jaraknya itu adalah jarak yang sama dengan sabuk orion atau apa jadi sabuk orion di perbintangan kita astronomi kita ada sabuk orion tidak bintang yang kemudian selalu ada gitu ya itu direpresentasikan atau candi borogudul itu dibangun dalam deretan tiga candi ini dibangun dalam deretan bintang orion dan dalam jarak yang presisi secara astronomis kita belum paham ya bagaimana itu berlangsung tapi di satu titik pemahaman yang bisa kita abstraksi adalah pengetahuan astronomi peradaban nusantara kita luar biasa pada zaman itu yang sampai detik ini maksudnya di zaman sekarang itu belum banyak kita pahami tapi tunggu ternyata tidak hanya itu tidak hanya masalah equinox tidak hanya jalur matahari tidak hanya bintang orion tapi saat kita masuk ke borobudul di borobudul itu memiliki beberapa undakan dan nanti kita akan bicara lebih lanjut tapi di tingkat ke 7 sampai ke 10 itu ada stupa-stupa melingkar jadi seluruh di lantai yang melingkar kalau teman-teman pernah ke borobudul di lantai tiga lantai atas itu itu tidak ada relief di sana tapi hanya ada stupa-stupa borobudul stupa-stupa buddha gitu ya buddha-buddha dalam stupa stupanya adalah stupa yang kemudian terawang jadi kita bisa melihat patung buddha di situ nah kalau kita lihat lebih lanjut di situ ada dua stupa yang dibuka jadi dari 73 stupa yang ada di atas yang di borobudul itu dua diantaranya dibuka satu diantaranya kosong dan kalau kita melihat posisinya dan titik di mana letak borobudul itu berada maka tiga titik stupa itu menunjukkan juga sebuah presisi peta astronomi yang menceritakan terkait dengan bintang tiga bintang ini tiga bintang prosaikon bethelgaus dan aldebaran jadi dia seperti sebuah apa kacamata untuk melihat lebih lanjut peta bintang yang ada di dalam borobudur dan itu juga luar biasa teman-teman jadi bagaimana posisi-posisi bangunan dari borobudur itu adalah sebuah peta astronomi sebetulnya dan ini bukan kebetulan ini bukan kebetulan karena kalau kita melihat dengan segala teknologi yang kita miliki sekarang karena teknologi kita sudah luar biasa kita bisa melihat wow ternyata ini posisinya sama dengan bintang ini dengan presisi rasio yang sama kita lihat lebih jauh tidak hanya di borobudur nah kawasan candi borobudur itu ada tiga candi tadi yang saya ceritakan candi mendut candi pawon dan candi borobudur kalau secara ritual sebetulnya masuk ke dalam candi borobudur itu kita akan mengawali pintu masuknya itu dari candi mendut gitu ya kemudian kita ke candi pawon baru setelah itu kita ke candi borobudur sebagai gongnya gitu nah tiga tiga rangkaian candi tadi adalah sabu orion kalau kita besarkan peta disitu ada gunung tidar yang mitosnya terkait dengan sabda palon teman-teman kemudian juga ada candi gunung wukir yang ada disitu nah titik ini titik lokasi lokasi ini itu adalah sebuah peta astronomi sekali lagi peta bintang dimana ada sabuk orion disana kemudian dimana titik gunung tidar ada di betelgaus dimana kemudian candi gunung wukir candi gunung wukir ini adalah candi tertua hindu di jawa tengah itu berada di titik bintang rigel itu adalah sebuah kebetulan mungkin tapi kebetulan yang terlalu presisi untuk menjadi sebuah kebetulan dan di semua titik kalau kita melihat buru budur baik itu dari gunung bidar itu menjadi satu garis yang garis imajiner yang presisi antara gunung tidar sampai ke bintang polaris demikian juga sebaliknya kalau kita melihat ke arah selatan jadi ini menjadi misteri bagaimana luar biasa pemahaman astronomi bangsa kita pada zaman itu yang hingga saat ini belum bisa kita pecahkan dan ilmu kita juga belum sampai sebenarnya ilmu modern kita itu belum sampai untuk memahami kecanggihan luar biasa dari buru budur ini nah atas dasar semua itu tadi pemahaman astronomis itu tadi maka candi buru budur bisa berfungsi sebagai jam dia juga bisa berfungsi sebagai kalender jadi kalau kita melihat susunan stupa di buru budur itu ada 72 73 stupa 72 yang stupa kecil dan 1 stupa besar 73 nah itu adalah hari genap yang ada di dalam setengah tahun setengah tahun karena dia berada di garis ekonomi jadi apa kalau matahari berada di utara dikit maka hari genapnya adalah sekian kalau dia ada di selatan sedikit maka hari genapnya adalah sekian nah yang menarik adalah teman-teman saat matahari itu kemudian menjatuhkan bayangannya pada candi stupa tertentu maka kita berada di musim tertentu atau kalau di Jawa kita mengenal sebagai peranoto wongso gitu ya bagaimana masyarakat Jawa itu mengerti kalender tanam kapan sih menanam apa kapan memanen kapan dan seterusnya itu tuh kalau di warga sekitar Borobudur bayangannya adalah zaman pada zaman itu mereka tinggal melihat menanti kapan jatuhnya bayangan stupa terbesar itu di candi yang ini untuk kemudian meranam padi kurang lebih begitu jadi dia menjadi sebuah ranah kalender yang luar biasa buat masyarakat kita meskipun secara jujur gitu pada sampai detik ini kita juga belum secara detail bisa menjelaskan gitu ya interkoneksinya dan memecahkan keseluruhan misteri-misteri dari setiap bagian bangunan dari Candi Borobudur ini itu kalau kita bicara kaitannya dengan bangunannya nah tentunya karena Candi Borobudur ini memiliki begitu banyak nilai-nilai yang masih juga kita cari apa sih maknanya dan seterusnya tapi saat kita membicarakan sebuah bangunan sejarah maka kita tidak pernah lepas dari konteks peradaban dan konteks masyarakat jadi bayangannya adalah segala pengetahuan itu pasti digunakan atau digunakan oleh masyarakat pada zamannya dan memiliki makna untuk budaya tersebut jadi kita mengenal etno-matematika kita mengenal etno-arki arsitektur gitu misalnya nah hal-hal sebetulnya jadi bagaimana nilai kepercayaan dan budaya itu kemudian merasok pada ilmu-ilmu pengetahuan yang kita gunakan sehari-hari nah di dalam Borobudur ini beberapa etno-matematika ini mulai dari matematika dulu etno-matematika yang masih juga kita kita angkat tangan kok bisa ya tapi ya oke dia memberikan banyak bisa banyak yang kita baca dari situ sebetulnya jadi sorry ini bukan kalender salah ketik guys jadi bicara tentang angka gitu seluruh angka keunik ada keunikan angka sembilan di Candi Borobudur ini kita bisa memaknai angka sembilan sebagai kesempurnaan mungkin itu tapi yang jelas bahwa semua arca Borobudur yang jumlahnya 504 kalau digabungkan itu sembilan jumlah arca di atas pagar itu sembilan jumlah arca di atas pagar langkah setiap arah itu juga sembilan jadi semua memiliki presisi presisi angka dan misteri angka sembilan gitu jadi total itu banyak gitu ya teman-teman tapi kalau dipecah-pecah bahkan di setiap tingkatan di setiap arah angin itu selalu saja kalau kita jumlahkan dia berada di angka sembilan tentunya makna angka sembilan ini bisa berbagai macam gitu teman-teman yang kemudian berkaitan dengan tentunya peradaban pada masa itu atau di Jawa angka sembilan bermakna apa sih saat ini kita membayangkan oke ini menceritakan tentang kesempurnaan sebetulnya nah yang lain selain angka sembilan bicara tentang etno-matematika adalah misteri angka satu jadi di Candi Borobudur itu kita tahu bahwa dia berundak ada tingkatannya jadi dia memiliki sepuluh tingkatan atau ini ada misteri angka satu disitu jadi tingkatannya sepuluh kalau kita jumlahkan dia jadi satu yang menarik adalah jumlah stupa yang ada di dalam Borobudur itu stupa yang di atas melingkar tadi ada 73 kalau kita tambahkan itu jadi sepuluh dia jadi angka satu kembali lagi kesempurnaan mungkin nah jumlah patung yang ada di Candi Borobudur keseluruhannya itu ada 505 buah dan apabila itu kita jumlahkan dia juga satu apa maknanya ini ketunggalan mungkin kalau di Nusantara di di budaya Jawa gitu kita mengatakan bahwa satu menjadi ya kemenyatuan kita dengan yang tinggal gitu ya yang punya hidup gitu bisa jadi kesana tapi kembali lagi etno matematika ini masih menjadi tentunya penuh dengan interpretasi dan masih menjadi misteri buat kita tidak hanya angka satu teman-teman ada angka 432 ini penjelasannya sedikit kompleks tapi yang ingin saya sampaikan sebetulnya kalau kita bicara tentang filosofi dan yang kita pahami bahwa Borobudur itu kemudian menjadi apa kitab buat teman-teman beragama Buddha gitu kita mencoba untuk memahami itu dari ajaran-ajaran filosofi yang disana misalnya meskipun kalau dari saya secara personal bukan pada ranah agamanya tapi lebih nilai-nilai nusantara kita karena pada zaman itu belief atau kepercayaan di nusantara seperti apa itu kan juga masih sedang kita pahami dan saya melihat ini menjadi bagian dari pemahaman nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat nusantara pada zaman itu nah kalau kita mencoba untuk merefleksikan itu pada ajaran Buddha dia menceritakan bagaimana untuk menguasai pencerahan sosok manusia itu akan melewati tujuh level apa tujuh tujuh tingkatan gitu sebelum dia kemudian mencapai titik kesempurnaan dan itu kemudian kalau kita menghitung baik dari patungnya dari pintunya dari level leveling yang ada di Borobudur itu yang menarik adalah kita akan menemukan semua itu di angka 432 jadi juga ada 432 arca Buddha yang ada di Borobudur yang itu bermakna kalau kita kemudian merepresentasikan pada ajaran Buddha maka itu bermakna kesempurnaan gitu sebelum dia naik ke level yang ketujuh sebelum dia naik ke setupa-setupa tadi jadi di setiap leveling di Borobudur itu kita bisa ada ada ajarannya tersendiri pada setiap level nanti saya ceritakan nah demikian juga di semua penjuru patung yang ada di sana kalau angkanya di coba kita apa utakatik gitu ya ternyata kita sampai juga pada angka misteri 432 misteri angka 1 misteri angka 10 9 gitu teman-teman jadi ada makna-makna kesempurnaan ada makna keberhasilan ada makna kemenyatuan yang kemudian secara simbolis itu terpresentasi dan candi Borobudur demikian juga apa ya patungnya jelas gitu demikian juga yang sesuai dengan ajaran ajaran tidak gitu teman-teman misalnya 37 33 sorry 73 sorry 73 73 setupa yang ada di atas itu kalau kita bagi dua itu di ajarannya ada setengahnya realitas realitas fenomena gitu yang ada di dunia itu juga fenomena yang relatif atau fenomena yang absolut gitu itu juga dilambangkan di sana yang menarik buat saya adalah candi Borobudur itu memiliki ini kayaknya teknologi lain gitu teknologi Nusantara yang sudah ternyata di abad kesekian sudah kita miliki yang sampai saat ini di dunia modern dan arsitektur mungkin sedikit miss kok enggak diturunkan ilmunya yang jelas ilmu tentang drainase jadi saluran air di Borobudur itu luar biasa dimana bangunan saluran airnya itu mengarahkan air kalau turun di Borobudur itu pasti akan jatuh ke level bawahnya dan tidak menyentuh relief jadi dia selalu dia menyelamatkan relief itu dari gerusan-gerusan air dan ini direvisi saat kita restorasi Borobudur jadi sebelumnya dengan pengetahuan modern kita oke kita membuat sistem drainase seperti yang kita kita pahami di bangunan-bangunan kita saat ini dan kemudian dicoba diaplikasikan tapi yang terjadi adalah Borobudur malah mengalami kerusakan kemudian akhirnya mereka kemudian mengembalikan itu pada sistem drainase yang ada di bangunan aslinya dengan ini gambarnya tempat kucuran air yang kita sebut sebagai kalau di Borobudur itu banyak makara jadi dia simbolisasi dari makhluk-makhluk mitologi yang kemudian menjadi tempat keluarnya air di Borobudur dan ini sebuah teknologi yang luar biasa yang sudah ada sejak zaman itu terkait dengan etnomatematika ini juga wow banget bahwa ternyata saat kita menghitung dan melihat drainase yang ada di Borobudur itu kita menemukan ada seratus saluran air yang ada di Candi Borobudur dan dalam kitab kaitannya dengan tubuh manusia atau fisiologi itu ternyata disitu juga dinyatakan bahwa itu merepresentasikan jumlah arteri dan vena tubuh manusia jadi buat saya itu menarik banget gitu angka ini bagaimana drainase yang ada di Borobudur secara keseluruhan itu kemudian juga merepresentasikan tubuh manusia yang ada sehari-hari gitu dan pengetahuan mereka berarti sudah sampai ke sana juga itu adalah berbagai misteri terkait dengan angka gitu teman-teman tentunya kalau kita bicara tentang filosofi yang ada di Borobudur dan nilai ajaran-ajaran karma dharma dan nilai berbagai macam hal yang ada di dalam Borobudur secara garis besar oke mari kita lihat Borobudur itu sebagai bangunan candi yang memiliki 10 tingkatan gitu ya dari level yang paling bawah dan level yang paling atas itu yang stupa paling besar itu tadi nah itu terbagi menjadi 4 bagian 10 leveling itu dengan ajaran-ajarannya sebetulnya jadi di setiap level itu selalu ada relief-relief yang mengitari Borobudur dan pemaknaan atas relief itu membawa nilai ajaran tertentu terkait dengan kehidupan nah di level paling bawah itu adalah level kamadatu yang di sini ada relief karma wibanga gitu teman-teman dan itu masih sebagian ditutup gitu ya karena alasannya sih kalau kita buka semua itu fondasinya jadi geser hingga saat ini memang apa bangunan Borobudur ini perlu kita reservasi luar biasa karena dia sudah mengalami penurunan karena terlalu banyak pengunjung sehingga Borobudur kita ini tahun demi tahun ambles gitu dan kamadatu itu karma wibanga itu tidak dibuka sepenuhnya karena itu akan menggeser fondasi tapi di bagian paling bawah ini yang sebagian memang tertutup itu panel karma wibanga itu bercerita terkait dengan hukum sebab akibat manusia nah kemudian di level kedua kita menyebutnya sebagai rupa datu dimana disitu ajaran-ajaran bagaimana sudah menjadi ada rupanya ada bentuknya sudah menjadi manusia dan ajaran-ajaran proses melewati apa belajar menjadi manusia kurang lebih dan kemudian kita naik lagi di stupa-stupa yang kecil-kecil yang ada buddhanya buddha di dalam stupa tersebut itu adalah arupa datu level arupa datu dimana bayangannya adalah orang itu sudah melepaskan dunia material kedunia wian jadi disitu dia menuju transedental kurang lebih dan yang paling atas itu kita punya itu bagian dari arupa datu juga tapi dia menjadi stupa paling besar dan ternyata disitu gak ada isinya atau kosong gitu ya dan maknanya tentunya saat kita mengatur ya kita suung kita kosong itu setidaknya yang kita coba paham nah mungkin tadi saya lupa untuk menceritakan bahwa sangking simetris dan presisinya menarik di dalam Borobudur ini karena kalau kita muterin Borobudur itu pasti banyak sekali patung-patung Buddha nah mereka itu di tiap mata angin di tiap arah mata angin itu punya mudra yang berbeda mudra itu posisi tangan posisi tangan jadi ada yang saya tidak hafal yang mudra-mudra tapi ada yang posisi tangan meditasinya yang begini ada yang kemudian roda kehidupan jadi di setiap apa arah angin itu kemudian mudra-mudranya berbeda-beda dan dia selalu simetris dan kalau kita bergerak andai ini bicara tentang nilai filosofis kita bergerak ke arah jarum jam itu juga memiliki nilai tertentu atas capaian-capaian untuk menunjuk kesempurnaan kemenyatuan dengan yang punya hidup jadi secara lebih lanjut kita bisa membayangkan di empat tahapan ini kita memahami ini bagian dari evolusi manusia bagaimana proses kehidupan manusia mulai dari hukum alam bagaimana dia menjadi manusia menjadi homo sapien proses kehidupan manusia sebagai makhluk homo sapien ini untuk segala pelajaran-pelajaran hidup ini dan menuju pencerahan kemudian titik dimana manusia itu kemudian masuk ke level yang atasnya lagi dimana kita melepaskan ranah-ranah materi dan melihat lebih luas pada semesta dan interkoneksinya dengan jagat ketuhanan ini sampai pada keabadian dan penyatuan kepada pemilik hidup jadi di satu titik kita bisa melihat pemaknaan proses filosofi yang ada di Borobudur adalah seperti itu nah selain bangunan tadi memahami Borobudur itu karena kita tidak memiliki catatan tertulis jadi kita tidak sepenuhnya tahu sebetulnya apa sih Borobudur ini tapi oke itu tadi pada tataran bangunan di Borobudur itu tentunya teman-teman kalau sudah berkunjung di sana atau pernah membaca tentang Borobudur kita tahu bahwa Borobudur itu dikelilingi oleh relif dan itu itu kayak membaca komik besar gitu teman-teman jadi pintu utama Borobudur itu berada dari pintu timur dan kita bergerak ke arah sesuai dengan arah jarum jam dan kita mutar gitu ya dan di setiap level itu ada empat baris komik jadi Anda kalau mau membaca komik tersebut Anda akan keliling di setiap level itu empat kali sesuai dengan juga ajaran Buddha atau yang tadi saya bilang etno-matematika tadi beragam angka-angka tadi selalu ditalikan dengan empat jadi proses kalau kita mau membaca relif yang tadi kita akan muterin setiap level Arupa Datu itu empat kali untuk membaca setiap strip jadi ada empat strip dua strip yang ada di bagian bangunan utama dan dua strip yang ada di bagian pagarnya nah panjang relif itu jadi panel relif kalau dihitung dan jadi sepanjang saya meneliti Borobudur itu saya olahraga sepanjang tiga tahun karena kerjaannya adalah cuma jalan-jalan aja muterin Borobudur nah kalau kita rentangkan relif itu ada 2672 panel relif yang ada di Borobudur itu kalau kita rentangkan itu sepanjangnya adalah 6 kilo jadi anda kita susun borobudur itu panjangnya 6 kilo nah di setiap relif ini itu tentunya memiliki makna yang luar biasa memiliki narasi cerita yang lain dan terlalu banyak misteri yang kemudian bisa jadi belum kita paham sepenuhnya sampai detik ini tentunya banyak orang mengatakan bahwa itu berkaitan dengan ajaran-ajaran Buddha dan ya di satu titik kurang lebih ya dia juga menceritakan ajaran-ajaran Buddha tapi banyak juga ajaran-ajaran universal dan kembali mengingat bahwa ini disusun atau dibangun di Nusantara di abad itu gitu ya itu mencerminkan sebetulnya ajaran-ajaran Nusantara kita pada zamannya untuk mencapai sebuah kehidupan yang sempurna ini masih asumsi tentunya pemahaman kita atas Borobudur adalah sebuah proses penjalanan hidup gitu ya menuju bagaimana manusia itu dilahirkan sampai kemudian menyatu dengan pemilik hidup gitu sehingga kalau kita bicara reliefnya saja di Borobudur itu itu tuh seperti sebuah encyclopedia terbesar gitu ya tentang kehidupan jadi dia menjadi buku lah ya pada zaman itu yang kemudian tertulis tergambar tergambar dalam relief-relief Borobudur nah reliefnya itu menceritakan apa itu banyak banget ceritanya sampai detik ini bahkan kita belum mampu untuk kemudian membongkar satu persatu setiap makna dan setiap narasi yang direpresentasikan dalam relief-relief Borobudur itu tapi yang sudah bisa kita kategorikan adalah reliefnya naratif jadi dari 2627 ya tadi relief itu ada 1460 panel yang itu naratif naratif itu maksudnya dia berurutan dan punya cerita kayak komik tapi ada tapi ada relief dekoratif dan ada juga relief-relief yang tunggal yang kemudian memberikan narasi tersendiri nah dari tingkatan-tingkatan ini secara garis besar seperti yang tadi saya sempat sampaikan misalnya di kaki candi itu ada relief karma wibangga itu menceritakan hukum sebab akibat itu menceritakan segala hasrat kejelekan manusia itu menceritakan tentang apa perjudian kekerasan hubungan seksual kesenangan dan hal-hal seperti itu jadi disitu menceritakan tentang sifat-sifat makhluk dengan hasratnya manusia dengan hasratnya gitu ya karma wibangga dan menceritakan terkait dengan hukum sebab akibat nah saat kita masuk ke atasnya di apa rupa datu disitu ada empat tingkatan gitu yang harus kita keliling empat kali nah disitu menceritakan ada cerita-cerita terkait dengan kehidupan manusia proses pencarian manusia proses manusia mencari kebenaran bagaimana manusia melihat kehidupan sehari-hari dan seterusnya dan juga bagaimana mereka menemukan bentuk jadi kalau di dinding burung-budur di dinding itu bagian luarnya gitu reliefnya adalah relief jataka atau dengan kitab jataka disitu relief yang muncul adalah bentuk-bentuk apa binatang-binatang dan dia cerita fabel jadi ada 300 sekian cerita yang ada di dinding relief jataka itu yang itu menceritakan tentang kebajikan tentang nilai-nilai baik dan kemudian berbagai cerita anak kalau nanti kita temukan di cerita-cerita anak itu salah satunya misalnya tentang sasa jataka itu cerita tentang kelinci cerita tentang bagaimana kelinci sampai di bulan kebaikan kelinci dan seterusnya itu kalau saya cerita satu-satu nanti jadi panjang banget tapi disitu ada cerita jataka yang kemudian menceritakan bagaimana manusia juga kita mengalami berbagai macam bentuk untuk memahami hidup sebagai bentuk pengalaman-pengalaman binatang-binatang ini juga kemudian pengalaman manusia proses mereka sampai di tingkat keempat itu jadi itu adalah ajaran-ajaran kehidupan kurang lebih begitu pada sekian panel tapi mungkin yang bisa saya ceritakan lebih singkat adalah dari 2672 panel itu Borobudur reliefnya itu dipahat dengan kesenian seni pahat yang tidak pada zamannya atau dia memiliki keindahan yang luar biasa dan kedetailan yang luar biasa yang tidak kita temukan di candi manapun jadi ornamen-ornamen yang ada di relief misalnya kayak contoh relief ini ornamen perhiasan itu bahkan begitu detailnya dipahat di Borobudur itu tidak kita temukan di candi yang lain jadi kita bisa melihat kedahsatan seni pahat kita pada zaman itu dan kemudian bagaimana cerita atau bagaimana banyaknya kita bisa pelajari terkait dengan beragam simbol yang kemudian digunakan pada masa itu dari relief-relief candi Borobudur inilah kita juga bisa membaca peradaban Nusantara pada masa itu terkait dengan passionnya semacam apa terkait dengan ornamen perhiasannya semacam apa apa yang mereka lakukan yang itu sangat penuh dengan nilai-nilai kebudayaan yang sangat cantik sekali itu seni pahatnya luar biasa dari relief-relief tersebut seperti yang tadi saya ceritakan banyak hal yang bisa kita pelajari saya hanya bisa mengambil beberapa karena membicarakan setiap panel itu akan luar biasa panjang jadi kalau kemarin ngomongin tentang Borobudur kalau mau cerita tentang Borobudur itu butuh berapa lama setelah kita coba untuk uraikan kurang lebih kamu butuh tiga hari untuk bisa memaham kalau mau ke Borobudur untuk kemudian membedah satu persatu kamu butuh setidaknya instrumen-instrumen apa yang sudah digunakan kita bahkan di Jataka itu kita menemukan ternyata kelinci kelinci yang di patung direlifkan di Candi Borobudur itu kelinci yang kupingnya itu pendek kita sempat menanyakan kuping kuping kelinci pendek tapi ternyata setelah ditelusuri secara sejarah dulu Jawa itu penuh dengan kelinci berkuping pendek yang sekarang sudah punah dan hanya ada di Sumatera jadi ada namanya kelinci yang berkuping pendek itu dulu ternyata banyak di Jawa dan itu sudah punah hal seperti itulah kita banyak sekali yang bisa kita pelajari dari situ termasuk salah satunya adalah seni musik dan instrumen-instrumen musik yang kemudian sudah digambarkan di Relief-Relief Candi Borobudur hingga saat ini misalnya kita berupaya untuk merekonstruksi ulang dan mencoba melihat kalau kaitan dengan seni musik kita mencoba untuk memahami suaranya apa sih suaranya apa sih yang dihasilkan dari instrumen-instrumen ini dan seperti apa sih musik yang mungkin dimainkan jadi Relief ini menjadi sumber untuk kita belajar lebih lanjut tentang budaya nusantara kita selain itu ya sebagai enseklopedia gitu ya Relief Borobudur itu karena samping detailnya dia juga menceritakan tentang flora dan fauna yang ada di bumi nusantara dia cerita tentang berbagai macam jenis pohon berbagai macam jenis buah-buahan dan pada tataran bagaimana dia diplating dan juga binatang-binatang yang ada dan kalau kita petakan ternyata itu tuh juga beredar di sekitar sekitar Borobudur gitu teman-teman dan sekarang setelah pemahaman tersebut di kawasan Jandi Borobudur kita mereka juga berupaya untuk menghidupkan flora dan fauna yang kemudian memang berada di Borobudur tadi gitu membaca relief belajar dan memahami kedasyatan peradaban pada zamannya salah satu contoh yang jelas sudah terbukti dasatnya adalah terkait dengan samudera raksa mungkin teman-teman pernah dengar kita memiliki samudera raksa yang kemudian diuji-cobakan dan menjadi perhatian global luar biasa gitu ya jadi di Relief Borobudur itu ada berbagai macam jelas teknologi mulai dari gerabah cara memasak arsitektur bangunan rumah jenis rumah yang beragam termasuk misalnya kapal bagaimana kemudian bangsa kita berlayar itu juga terceritakan di dalam Relief Borobudur nah salah satu Relief Borobudur ini ada kapal yang kemudian direkonstruksi ulang sesuai dengan apa yang ada di Relief dan rekonstruksi itu butuh waktu yang cukup lama dan tapi kemudian setelah direkonstruksi kemudian dibuat dibangun gitu dia selesai di tahun 2003 gitu teman-teman oleh seorang pembuat kapal gitu perakit kapal yang tradisional perakit kapal tradisional karena kapal itu sesuai dengan rancangan bangunannya itu tidak memiliki paku sedikitpun ya zaman itu ya tidak punya paku tidak punya ya kedesatan apapun teknologi yang kita miliki jadi itu benar-benar sepenuhnya kayu dengan sistem interlocking supaya dia menyatu sebagai soya kapal dan kita mampu untuk merekonstruksi itu dan kemudian kita mencobanya kita menyebutnya sebagai Samuduka Raksa ini kapalnya sekarang ada di Museum Borobudur gitu yang memang kita coba pada tahun 2003 juga untuk berlayar apa nampak tilas gitu ya jalur perdagangan pada masa itu nampak tilas jalur perdagangan kayu manis jadi dari Indonesia menuju ke Afrika dengan kapal yang panjangnya ini cuma 18 meter mengarungi sekian banyak Samudah dan tidak memiliki mesin karena ya jadi rekonstruksi seperti itu dan membawa kayu manis dan kurang lebih ternyata rekonstruksi teknologi itu dijadikan dan diuji cobakan dengan kru yang luar biasa dan selama 6 bulan mereka berlayar dari Jakarta sampailah ke Akra di Ghana dan itu menunjukkan bagaimana memang kecanggihan teknologi kita yang kita coba uji-cobakan kita hidupkan gitu dari Relief dan sesuai dengan desain yang ada yang bisa kita pelajari dari Relief itu itu luar biasa yang berhasil gitu dan itu juga memukau banyak orang gitu memukau kita pada zaman ini karena wow teknologi pelayaran kita sudah sedasyat itu tentunya waktu uji coba ini di tahun 2004 ya berlayarnya Februari 2004 krunya dikasih GPS itu satu-satunya teknologi yang kemudian diletakkan di sana takutnya mereka tidak bisa membaca bintang seperti orang-orang zaman dulu tapi mereka sampai setelah 6 bulan oke nah tema tema hari ini adalah mandala pepadaning jangkat gitu dan itu adalah sebuah tema yang memang kita lihat candi buru budur itu adalah sebuah bangunan yang menjadi sumbu yang menerangi terhadapan gitu ya jadi dia adalah sebuah rangkai encyclopedia yang besar dengan berbagai ilmu yang kemudian memberikan pencerahan gitu nah pada tataran bangunan jelas bangunan buru budur ini sebagai mandala mandala itu sendiri adalah susunan-susunan hubungan sinergis yang kemudian memberikan gambaran atas semesta gitu semesta sebagai ruang mandala dimana ada senternya dan ada ruang-ruang pendukung dan kita melihat buru budur sebagai tatanan bangunan itu sendiri adalah mandala isi yang ada di dalam buru budur itu sendiri menjadi pengetahuan yang berpusat gitu menceritakan tentang jagat kalau di Jawa jagat jagat kecil dan jagat besarnya gitu ya ada semua disitu dan tidak hanya di buru budurnya tapi di seluruh kawasan seperti yang tadi saya ceritakan bagaimana interkoneksi antar candi dan tebaran-tebaran candi di sana itu ternyata juga kalau kita coba petakan dia kembali dalam rangkaian-rangkaian mandala yang berpusat pada candi buru budur ya saya rasa mungkin itu sedikit yang bisa saya ceritakan gitu terkait dengan buru budur gitu banyak sekali cerita-cerita yang ada di sana saya tidak menyinggung banyak terkait dengan sejarah siapa penjaganya misalnya atau mitos-mitos yang ada di situ tapi yang jelas dari candi buru budur ini dan kawasan buru budur ini menjadi sebuah harta pengetahuan Nusantara dan peradaban kita yang masih menjadi misteri dan menjadi ya harta kita untuk kemudian kita kita pahami lebih lanjut selamat menikmati